Terima kasih. 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 begini pak, waktu hal disini kalau gak salah itu ada muncul rasa nah halis keduanya selanjutnya itu, setelah wali kota datang jam 1 untuk kontrol mobil itu ada pertemuan tuh, wakil camat itu sama mereka-mereka ini saya melihat tapi saya gak masuk, karena pak, sebelumnya belum ada koordinasi dengan saya nah aku putusannya gitu pak, satu meter ini tapi entah, besoknya saya sikat terus, tiap pagi saya sikat terus terus berdua pak Tristono, sampai saya rekaya selanjutnya sama Pak Tristono, udah jalan aja pak lalu mbak coba sih, gak gempar gue udah dibaten bapak yang ada ilmu aja berat, apa oke kan, saya gak ada ilmu aja loh oke gitu kan ada ilmu bumbu pak ini tidak bisa ditoleransi 1 meter juga, kalau begitu ditoleransi kan gak mau masuk gak usah diperang, ini kerugian, banyak rugi kalau diperanggian kerugian, orang pajak juga rugi tapi yang sini juga rugi sama-sama dianggian udah buang sampah pak, kita juga rugi ya pak sampah ke kita bayar ya kalau seinggupan, kudik yang harus kita seinggupan juga kan baik pak, ini ada yang menarik kita melakukan perubahan suratifikasi ini di dua tahap tapi satu ini pak, ini maksudnya tujuannya kan, supaya simpang ini sederhana tidak ada perubahan yang lurus ketemu dengan perubahan kalau tadinya disini moci terus pak karena yang lurus itu belokan ketemu waktifatnya disini moci, disini kotor moci stop lah nah sekarang simpang ini ditutup sehingga tidak ada yang lurus itu dibelokan ke kiri nah waktu di belok ke kiri ketika wajah ini, gua habis-habis pak suaritas ini mengalir sehingga dia tidak sempat menggeragakannya kegesek-gesek terus pak nah lama-lama hubungan dengan konsumen terus, lama-lama dia tidak nyaman lama-lama dia mau pergi nah ini tahap satu, memang sengaja pak, saya gak langsung saya putarkan tahap satu dulu, karena pada waktu tahap satu pun ini pak, sudah mulai resah pak biar dari sebagian orang-orang di sini kalau dia tidak sedih pak, begitu itu saya tanggal bisa berwarna jadi dua nah diputarkan di sini sehingga kompon jati itu relatif terkenali sampai dengan jam hari pertama jam satu terkenali terkenali nah langkah kedua kan kepada hari dua ini saya tutup saya dengan pak wapak-wapak wapak-wapak-wapak ini mencari warna akhirnya kita mendapatkan sehingga daerah cakupannya menjadi luas jadi kalau dari sini ke sini kalau di sini sambil mendorong-dorong PK5 yang ada di sini nah ini sudah berjalan sekarang pak nah ini pun dengan segala upaya sampai tadi malam betulnya ini dibuat-bubah lagi masyarakat itu dan saya sudah mencetupkan sudah laporkan pasional agar ditangkap yang kita betul itu bukan betul-betulnya kita pasangnya tapi pagi-pagi tadi sudah dipasang kembali dan setelah ini sudah berjalan seperti ini pak nah sehingga data kami yang ada di sini sudah mulai tergerus yang di sini tergerus yang di sini itu tergerus nah insya Allah kalau ini nanti sudah mendekati barang seminggu 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 barang pastikan seminggu barang dan takut ya kita lebih enak lagi bisa kita paksa mereka seminggu-seminggu pindah ke luar biasa nah jadi dengan sisi sirkulasi yang seperti ini ini mengerus semua masalah-masalah yang ada tetapi tidak dipikirin memang ada karena mereka selalu memperlihatkan ini ada surat kenyataan yang 1 meter okey lah kalau 1 meter tetapi saya lihat kenyataannya 3 meter yang di sini nah oleh sebab itu kita jaga rupa seperti ini aliran darah yang sudah mengalir dan jika yang penting jangan sampai petalimah itu mati lagi walaikah dia tahu dirilah pikir-pikir jangan sampai menengah jalan nah ini kami juga kemarin kalau bertemu dikatakan sarpol BP tapi memang sarpol BP di sini tidak ada orang lainnya anak buahnya banyak itu-betulnya gitu kalau saya berani ngomong begini karena saya lihat tak setiap setiap hari nah kompanannya itu tidak ada terjadi waktu itu padahal ini sebeda persepsi ya mas ada membiarkan pedagang di sini tidak apa-apa tidak boleh dikirim tetap aja harus dikirim tinggal ini kemana gitu blognya paksa jadi ini seperti keluar sama ayam tidak mungkin akan ada pebeli kalau pedagang tidak pindah jadi jangan dipaksa pedagang masuk kalau pedagang masuk tidak bisa begitu kan pedagang harus masuk ke sana dalam kondisi apapun mereka juga harus memasihkan kalau dia kan jangan berkuatan ramai baru jadi kreditnya nah ini Pak video filmnya ini berada waktu ini berada waktu nah ini berada waktu tahun 1 Pak tahun 2 nah yang tahun 1 itu mana yang tahun 1 itu videonya yang tahun 1 itu videonya yang tahun 1 videonya nah ini berada tahun 1 jadi walaupun dia ini ada PKL Mas Kota tapi darah ini sudah mengalir Pak nah ini masih belum ditutup Pak karena kita ada mencoba memberikan akses baru berputar dan berputar ini Pak tahu saat ini nah besoknya kami dengan Pak 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 saya menentukan ini kita ditutup terus-terus Pak terus-terus Pak terus-terus jadi yang tadi ini sudah diwiliki saya tanya Pak Sinaga sebagai kasar Pol PP yang berubah bahwa di sini kalau belakang posisi sama sekali tidak bisa lewat jadi semua sudah kemajuan besar Pak dulu sama sekali start jadi sekarang sudah belakang posisi masih bisa lewat seperti ini kan nah terus staff pula tidak buang semua media ini tidak akan diberikan selamat tadi malam ini mobil ini mobil oh ini parkirnya wakawas Pak bukan parkir dia mengambil suruh 3 bar nah ini Pak nah ini kan lebih baik Pak selanjutnya nah ini tidak ini kami tukup Pak dibuang kekiri masuk ke jari-jari putar ya Pak sambil mendesak peka lima yang ada di jari putar nah di sini gila-gila lagi Pak maksudnya ini di sini ada yang dalam asing yang memakai mobil di sini tidak beba-beba nah salah satunya koordinatornya nanti misternya itu berlanggan situ dan kakaknya Pak Padila itu nah di situ mereka jelas-jelas saatnya Pak atau harus membiarkan mobil kapal terus dirimu dan sebagainya nah dengan adanya situasi ini penyakutan terkerus dan lama-lama memperlisalkan suku kajian dan oke ditambah itu 1 BP menjorok oke oke tugas kami sebetulnya mengalirkan arus kualitas mengadakan perubahan renas kualitas dan yang menjorok 5-1 BP masukkan sini sedikit ke doktor jadi saat ini sudah berjalan lah aliran darahnya saat ini seperti orang direfeksi aliran kualitas 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 ya ini kalau saya tanya Pak selamat datang kemudian ke depan ini saya juga exciting sekali Pak yang namanya medium banyak sekali ngomong-ngomong gerakan kita itu dari jam ke jam di pantau sampai gitu sore PK5 datang berkata wah Bapak gak berhasil kalau kayak langsung bapur saya kalau Bapak gagal iya padahal Bapak lihat Pak sampai jam 1 itu juga a dalam penelitian mereka mencoba hal kita di ini jalan-jalan yang binary ada Terus ada juga bukan-bukan dan sebagainya Terus ada juga bukan-bukan dan sebagainya Dan kewalaian video Nah ini mobil-mobil Masih balik keadaan ke sini Sekarang sudah balik ke sana Pak Buka satu arah Nah sekarang dia dikerus oleh Angka-ngu Angka-ngu Dia juga Jadi nanti dia akan Liput Jalanya cicut Nah ini Pak Jalanya Nah ini Masih ada Nah ini kemarin Kami belum Membanyakan penutupan Sekarang sudah dikasih Nah ini menjelang kembangkan Kalau mereka sudah pulang Rencana ditambahkan Bersama dengan yang sedikit Lebih permanen Jadi sekarang Masih pakai MCB Sekarang kalau sebabnya tidak ditutup Biar ini pasti Robos Ini kebanyakan Saya dengan Pak Seno ya Pak Jadi di sini Sekarang sudah dikasih MCB Mereka dari arka Sementara belakang kiri Masuk ke Jembatan TV Nah ini yang kemarin Belum ada Pak Sekarang tadi malam Sudah dipasang Separatu Kalimah Jadi kalau Belum ada Buat sebaliknya Sebelumnya Nah Pak belum ada Angka-ngara ini Termasuk memaksa Jadi kalau kita kasih Separatu Sambil garam-garam Pekalimah Supaya Dibir Terima kasih Nah ini Nah terpaksa Ini menjel Tadi ini Nah kalau kita kasih Tambang aja Dia masih terpaksa Nah sekarang Dengan dikasih ini Kalau tidak mau Dia akan mengerus Mengerus Pekalimah Nah ini kalau saya ukur Ini sudah 2-3 metrom Yang terkorto Sudah melakukan Akurat Nah untuk mendorong sini aja Memang Ya ada yang Melawan Dan sebagainya Ini Pak Beco Kalau di pukaran ini Saya lihat sendiri Pak di depannya Itu Ada yang terima Kalau bisa Bapak Musil-usil Terima kasih Kalau Bapak Ajar Pakaran Pak Coba Lanjut Terpaksa Pak 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 Ini kapan diri parkir ini Pak? Udah lah, buat kecil itu jangan dimarkar lah Pak, nanti kandi ini Pak. Ini, 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 ini gua cuma jadi buat tuan kena-kena laki lagi nih Pak. Ini, kasih area Taiwanese pak nang Amerika, pak itu dakhal. Ya, nih temennya, yang lebih parah di kommenya, cara laki bagian pulang lain. Jadi ada pekalinan mengarauk ini, bagian pemaniaknya di gak bagian si NGG, nanti di mana bangun sengokar laki ye, Terima kasih. 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 saya apa? supaya kamu start atayang sama saya pak jadi biar uangnya masuk ke mereka dan pengusaha juga goblok saya bilang kalian pada zaman sepertinya masih goblok karena kalian tetap dihitung dendah nanti dihitung dendah apa? lewat tajian, urus-urus, paham-paham lewat MDR siapa? ada dendah-dendah bisa kan ada satu celah hukum kalau dianggap kesalahan kami, maka dendah dicorek dendah corek berapa ratus juta mana tau ada corek-corek alasannya apa karena tidak disetul langsung ke rekening pengusaha bayarnya ke ejen kalau kita terbitkan banyak rekening pajak tidak bisa keluar jadi memang masih banyak pak ada dua bapak yang keadalin bapak saya jadi keadalin dari orang lain pak kalau ada, pasti kami tidak pak tapi tidak bagi kalian gini pak setelah kami percaya omongan orang terhadap blok G ini tidak benar ya bapak, saya kenapa pak saya enggak tahu setiap minggu rapat di sini pak mulai lagi, kayaknya blok A bongka minggu depan lagi, minggu depan lagi taruh, tapi saya enggak mau dengar lagi pak usah rapat lagi pak ya kan, jadi ini masalah pak kalau bapak pasti bilang, belum beres tapi bagi saya bapak tuh nawar waktu itu yang saya dapat informasi ini ada informasi sampai lebaran ini nawar-nawar waktu supaya tadi selesainya bapak itu habis lebaran kalau ini pekerjaan itu gak pernah pangan bulan terapak gitu pak sel minggu juga harus beres kita mau beresin, tapi diseseng aja gitu loh diulur-ulur supaya tadi pas aduh bapak bilang, saya juga buaya dia berlumut pak, kawasan maling kita pak teman-teman jaduh pak ya sama-sama kita tuh sama-sama saya juga tau cara mainnya geser, geser, geser main deh waktunya itu loh ini masapa sisa yang turun ngurusin itu kan pak gak lucu gak itu pak mesti geser, geser, geser gitu biasanya kita gak mau dengar lagi 4 minggu ini mesti beres semua bahwa orang sebaik mungkin kerjain tau gak saya tunduk bapak lakorannya bener bahasa kampung saya itu by in time kasih saksi pak kalau seminggu kan kemarin kita lagi bingung saksinya apa pak perempuan mas pak perempuan mas pak perempuan mas baik, beritahu lanjut mau nikin dari kapitalisasi pedagang ke-5 hari ke-2 baru yang berminat masuk ke-12 kemudian hari ke-3 sore sudah ke-50 dan kemarin sore kamu cek jam 5 sore sebaik 1-25 orang pak 1-25 orang bedakang yang siap mas pesena beberapa temutan mereka dari yang mendaftar hidup pak antara lain pertama tangga yang belum diperbaiki secara total kemudian roling door dan rusak yang tadi saya sampaikan kepada bapak sepertiga dari Jumat roling door dan rusak yaitu dan rusak kemudian kamar mandi yang bau dan tidak ada kensi kemudian tangga menentu sebaik depan otak yang dilaporkan sebagian yang berikutnya adalah situasi keamanan karena sore masih banyak masuk wanita dari peruntaran nah ini juga membuat mereka mengatakan tidak berkah sehingga perdagangan tasik yang kemarin telah tidak hubungi mereka bersedia pindah ke sana dengan catatan perbaikan seperti itu sehingga yang perdagangan tasik itu Senin dan Kamis akan pindah mulai bertahan ke drogi sesuai dengan arahan dari manager drogi selanjutnya untuk mendukung tertentu terlalu lintas yang sampai kelepasan untuk ekspedisi kamu laporkan dari jumlah 45 ini sedang kita verifikasi dan validasi tentang berbagai perikiran apakah itu perikiran bangunannya apakah kegiatan ekspedisi kegiatan hukumkan luar undang-undang berbuat siupnya sedangkan validasi dan kita siapkan untuk segera dengan dasar hukum yang kuat kita akan cabut untuk masing-masing SKPD mencabut sebelum kewenangan kewenangan dengan provinsi maupun kewenangan dengan kota di masing-masing SKPD selanjutnya yang nomor 4 adalah masalah jalan per hari Kamis yang lalu PU sudah menyiapkan alat ditambahkan hujan terus sehingga tidak mungkin di asfal sehingga ada hujan dan tadi malam dimulai untuk itu kita sudah rapat memang ada tempatan di blockchain dimana ada bangunan apa namanya lift untuk pengganti tangga itu berdiri di atas saluar ini yang perlu ada kajian teknis pak karena sudah ada keadaan sekarang ini tidak ada begitu sehingga kalau itu dibongkar sementara tangga yang tidak ada maka mereka tidak sulit untuk itulah perlu ada kajian teknis kemudian PU AI sudah sudah menyiapkan mengingat yang salurkan menelurut kepada Bapak mengenai RTH yang Pak Ali Jawa sekini sampai dengan kemarin sore belum memberikan jawaban Pak untuk dimendahkan maka kita kesewaktu dan ini pertama mungkin melaporkan Pak khusus kemudian untuk tambahan lahan Sain Aum karena sudah ada koordinasi tapi pimpinan Sain Aum sedang pemerintah jadi minta waktu dan dua minggu lagi sehingga yang mereka tawarkan untuk kita beli mereka pengusirnya pada munculnya sebuah dijual untuk Pak Kecaman melengkapi data ini selanjutnya untuk masalah itu Ibu itu Ibu Ratna yang beli ya itu Ibu Ratna yang beli ya yang beli yang beli yang beli yang beli yang beli ya gak apa-apa dia gak mau jual sudah tadi saya dekatkan dia mau segera bangun jadi jembatannya hubungan eh segera dia bangun ini ini sudah selesai berarti seluruh Tanah Abang itu hari semua nyambung ini udah bisa bagus ini di tempat yang enak sudah nyambung ini super blok dagang Tanah Abang salah satu untuk melengkapi operasi papres mengenai tetep awal lintas maka kami berdasarkan pengamatan teman-teman baik lurah maupun camat maka kami merumuskan usul bahan intok roto nekrolet 08 dan 11 jurusan kota Tanah Abang yang saat ini kondisinya memutar di blok A saya usulkan agar memutar di jalan jari baru yang kedua kopaja dan bersekolah kopaja dan bersekolah dari Kampung Mulayu yang selama ini berhutang di blok A ada berhutang di underpass cidek untuk mengurangi beban di blok A kemudian yang ketiga angkot mau 305 pendil yang selama ini melalui jalan kita alihkan agar melintas di underpass juga dan akhirnya beberapa perubahan itu bisa menuju ke mulut pintu blok B sehingga blok B dapat akses sehingga dengan searah dengan blok B diperbaiki kedagang masuk maka ada akses para konsumen untuk masuk ke blok B saya kira pentingnya dari kamu Pak dan mohon untuk menambahkan untuk menjaga untuk menjaga di lapangan panggil para pendatang untuk menjaga penyakit yang tidak ada jadi kita matang maupun ada kota untuk perjalanan untuk perjalanan seperti itu yang apa yang seperti itu itu merupakan yang kedua kita setelah tempuh kita jaga ketika pengurangan jasa aven kekuatannya 1 dua tapi saat automatically dua dua Selanjutnya ke sana, apa yang kata Pak Udah kan kacau lagi, Pak. Ini kekuatan yang masih kurang. Kurang-kurang personenya dibandingkan jumlah pedagang. Dari Jalan Pak Budi, Keiman Masuk sama Kebon Jati, Pak. Begitu banyak pedagangnya. Personenya yang kurang. Insya Allah kalau personenya cukup, Insya Allah berhasil, Pak Susit. Apakah ada Pak Budi, Pak Udah, Pak Udah, 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 Udah. Terima kasih. Nah duduk-duduk aja. Di mobil-mobil itu banyak, Pak. Kalau di jumlahnya ada 30 orang. Saya pikir kalau mereka itu mulai, eh jangan tau. Jadi memperingati, gitu. Karena kalau di sub itu kan bukan fokusnya memperingati itu. Jadi tinggal di kasih pemandu aja. Mulai dicegah Waktu dia mulai ngikut-ngikut. Itu aja sudah mati. Ijin, Pak. Jadi selama ini per hari ketiga bulan puasa saudara yang diperkenalkan pendidikan pendidikan perintahnya dari Satpopewe Provinsi, Pak Amren Sui. Dan kemudian operasi hari-hari komandonya adalah Kasih Op, Pak Sudomoran. Dan waktunya Manpol Tanahat. Mereka bergantian, Pak. Kemudian kedua, kekuatan untuk status. Dan inilah yang ditandakan provinsi 100. Cuma provinsi pun sering ditarik karena mengatasi tempat yang lain. Oleh karenanya, maka usulan Jakarta Pusat, realnya kalau bisa, kami mendapat tambahan dari pintar. Provinsi 200. Ada, bisa kita bagi, 2 sip dari perubahannya jam 9 malam sampai jam 9 pagi sampai jam 21 malam. 2 sip. Supaya mereka kenal. Pertama, penjagaan pagi. Buang yang takut yang dikatakan. Dan penjagaan malam. Yang kedua, mereka dapat makan 2 kali. Mereka dapat makan pagi dan makan malam. Ini untuk hal ini. Perlu bantuan-bantuan. Kalau pagi dikurangi aja, Pak. Karena kalau pagi kegerus sama arusualitas. Nah, dia mulai muncul itu jam 11, Pak. Sampai jam 3 itu. Nah, itu aja yang kita buat, Pak. Jadi begitu dia mulai miter-miter, janganlah. Kalau pagi udah lumayan, Pak. Kalau pagi, karena dia udah kegerus sama brefit. Gitu, Pak. Kalau api, deh. Speed aja pada orang yang kurang. Siang itu, Pak. Yang ditambahin. Pertama, jangan minta. Pertama, jangan minta. Pertama, jangan minta. Pertama, jangan minta. Pertama, siapa yang pusat? Yang provinsi. Provinsi, Pak. Saya dari timur, Pak. Yang provinsi? Siap. Siap. Provinsi. Siapa? Bisa nggak tentu ini? Kita mulai jam 11 tambahan sampai jam 3 sore. Pertama, Pak. Untuk Jakarta Pusat, setiap hari sudah kami kirim 40, Pak. Karena memang personel di provinsi sendiri, setiap hari itu eksistim hanya tinggal 120, Pak. Jadi 40 sepertiga kekuatan dikirim dengan ke Jakarta Pusat, yang 23 lagi ada di KPU dan keliling di wilayah-wilayah, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi kalau untuk tambahan, Mohon izin, Pak. Untuk tambahan, memang saat ini kabah PU dari Saplomai Provinsi sedang melakukan mapping, Pak. Untuk efisiensi penggunaan Pusat yang ada di wilayah-wilayah yang lain, Pak. Karena terus orang saja, sampai dengan existing per hari ini, jumlah Saplomai Pusat di Jakarta itu tersisa dengan 4.000 orang, Pak. Sebagian besar sudah ditarik dan kindah BKO ke SKPD lain. Jadi, Pak. Untuk tambahan, kami sudah kirimkan 40 setiap hari setiap satu dorang-satoran datunya, Pak. Kalau orang telfon, mereka di mobil saja itu, Pak. Maksudnya kalau orang-orang yang mau pasang, dia bilang jangan pasang. Jadi, minggu kalau dia mau pasang, dia ganggu itu, Pak. Siapa, Pak? Kalau duduk di mobil, kan perlu coba, Pak. Kita kirimkan, itu sudah perlu coba, Pak. Siapa, Pak? Mohon izin, Pak. Memang mereka selama ini sudah kita PKO ke Jakarta Pusat dan membawa kendali untuk KASIOP Jakarta Pusat dalam ngampol tanaman, Pak. Jadi, cara bertindak mereka seperti apa, tinggal dari wilayah saja, Nah, saya mengendalikan, Pak. Ijim, Pak. Pompaknya saja, Pak. Maaf, Pak. Pompaknya tidak ada. Jadi pengendalinya kami itu, serahkan kepada KASIOP Jakarta Pusat, Pak izin. Nah, bagaimana dengan KASIOP Jakarta Pusat, Pak izin. Atau masalah dengan manpol tanaman, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi, pedagang itu tidak ada space buat mereka. Kemudian, Satpol PP Provinsi, dia bisa kok meminta pasukan dari wilayah lain, sesuai dengan kebutuhan, supaya kuat. Kemudian, kalau memang merasa ada semacam ancaman, koordinasi dengan instansi lain, contoh, meminta bantuan dari BRIMO, untuk membantu di sana, untuk mengawasi. Kalau memang masih berkurang, masih takut. Saya rasa mungkin ini solusi, Pak. Kalau memang mau Satpol, kendaraan menguasai dulu dari pagi, lokasi ini. Nah, karena tidak dikuasai, ya pedagang itu dari pagi masuk, Pak. Kalau supaya dia eksis, kita usil dia yang ada berantem. Dan berantem nggak bagus. Ini mungkin salah-salah solusi yang ada di partem. Masih. Satpol PP, gimana sih? Bisa nggak? Bisa, boleh. Pada awal-awal kegiatan, memang mobil kami kayu parkir. Mungkin dari di sub, tidak pernah begitu perhatikan. Itu dari awal, yang masuk dari arah stasiun, apa namanya, kereta belok kiri itu. Pada awalnya, kami taruh kendaraan di situ, Pak. Mungkin juga waktu itu ada dari di sub, yang masang kreis, masang separator itu yang siang-siang. Kami baru tutup di situ, Pak. Betul, Pak. Dan kami mau bertahan itu, Pak. Sampai terakhirnya, memang, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh kandis perhubungan, Pak. Kami bertahan sampai jam 1 itu menahan mereka, Pak. Mampir mobil itu hanya kami pindah ke depan, Pak. Jam 8. Nah, orang kami tinggalkan di belakang, Pak. Begitu jam 1, mereka sudah dorong. Kami pun akhirnya mengatur mereka, supaya tidak terlalu tukar pejalan, Pak. Mohon izin, Pak. Nah, setelah turun di jam 1, semuanya sudah turun semua. Kami akan dorong lagi. Ya, karena memang sudah kondisinya, semuanya sudah, apalagi bulan puasa, sudah marah-marah terus, Pak. Akhirnya kami geser, supaya tidak memicu sesuatu, Pak. Mau dicu, Pak Cema juga tahu siapa pagi-pagi di situ, Pak, ya. Sama dengan Pak Cema, Pak Cemaat Mongkar WC, saya ada di publik setelur bawah, sudah aman, Pak. Dan sudah sampaikan oleh Pak Tadis, jam 1 kami tunggu, Pak. Terima kasih, Pak. Bisa bicara, Pak? Bisa bicara, Pak? Bisa bicara, Pak. Bisa bicara, Pak. Bisa bicara, Pak. Jadi kesan saya, Pak. Mas, bisa jadi lama. Satu PP ini, kesan saya tak terkendalikan, Pak. Tidak ada yang mendalikan. Jadi dia duduk-duduk. Saya punya maut, ya. Saya punya maut. Waktu saya sama Pak Cemaat saja, ya. Waktu di Jumbantan Gigi, kita abrak-abrik itu. Nah, Bapak ini baru datang, Pak Cemaat saja. 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 Jadi kesan saya, tidak ada yang mendalikan, tidak ada yang kumanduenya. Sampai saya yang mengkumanduenya. Padahal saya harusnya backup saja. Itu yang pertama, Pak. Kesan saya. Nah, saya saran saya, Pak Cemaat. Nanti tiap 10 meter, 10 meter atau berapa meter di sepanjang Jalan Kebun Jati, Pak Rudin itu, sampai nanti Kebun Jati. Siapa penanggung jawabnya? Misalkan dari timur, timur. Nah, dia harus berbuat. Apabila ada yang mau masang-masang lapak gitu, dia harus berbuat, tegur. Nah, nanti kalau tidak tegur, sanksinya sudah Pak. Tuker saja sama yang Ulubalang-Ulubalang itu. Dia Ulubalang di Satp OPP, dia jadi Ulubalang gitu saja, sanksinya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya rencana si Cimbrilia itu pernah saya laksanakan, ya. Berdua Pak Cemaat ini juga, Pak Cemaat ini. Pagi-pagi, Pak. Pagi-pagi, malam, dinyari, kita mainkan. Kita hanya ngambil lapak-lapaknya aja, Pak. Jadi tidak tiap malam, karena kita juga bukan robot, ya seminggu minimal dua kali. Ya, kita ambil aja lapaknya. Ya, tiap malam. Kita hampir jam 10, seperti kemarin, Pak Cemaat, ya. Nah, kemudian kita mainkan. Itu agak membantu juga, Pak. Sampai pagi-paginya dia juga bingung. Nyari lapaknya. Karena udah kita ambil. Ini saran. Harusnya diangkutin, Pak Cemaat ini. Iya, harus diangkutin. Apalagi ini sudah buat pendolong saya, perintah wakil, gubernur, jangan takut. Kita menghasanakan. Dulu, Pak, dibakar, Pak. Nggak usah dibakar, Pak. Biarin aja. Diangkut. Siapa yang bisa siapin mobil yang enggak kekuat? Mobil sampah, mobil PO? Siap. Jadi, seminggu nggak usah tiap malam, Pak. Dua kali aja. Atau tiga kali sejak malam gitu. Tiap paginya, kasih raya, Pak. Tiap supplementer tanggung jawab sabani. Kalau tidak berhasil, Nah, kegur ya, Pak. Saya akan mendali yang itu. Misalkan timur, pusat, selatan. Kalau dibantuan BKW itu. Jadi, berbuat nih, selama ini kan duduk-duduk aja, Pak. Ya, jujur aja. Bukan kita jelain, ya emang duduk-duduk aja. Jadi, yang dari ini juga kadang-kadang saya sama Pak Cangat. Jadi, di mana yang memenet pasukan ini, kadang-kadang tidak ada, Pak. Ya, kira-kira. Artinya yang tadi katakan Pak Warga ini, ini, buka sini siapa, ini siapa, ini siapa, gitu. Itu ya, Pak. Kalau ada duitnya. Kalau bisa, kan, kalau pembayangan dijemahannya. Siapa-sapa mau dijemahkan, waktu yang disampaikan oleh Pak Waka, kebun, saya akan pembayangan. Dengan butuh yang kita bapak kepada 21, bahwa ada belum satu pemilihan yang main di Jelan Pangat. Tentulah saya masuk sendiri, saya pakai peneman, saya telusuri, semuanya ternyata tidak ada. Dan itu juga saya tidak tahu dapat berita dari mana. Mau diizin, Bapak. Dan kemudian saya tanya, yang manajemen di sini seperti apa? Saya bilang gini. Kalau dianggota disempar dari sini, di sini, di sini, di sini, yang tanggung jawab siapa? Dan ternyata oleh manfrey, saya sebutkan, untuk di sini ada dari kecamatan, jadi untuk mengulangi, untuk mendukung ke Tantan Habang itu sudah dari seluruh Satpol BP kecamatan di Jakarta Pusat, mau diizin. Saya, Bapak. Dijanti aja, Pak. Siap? Bapak. kalau melihat ke lapangan sebenarnya ada terhadap laguan pak dari Satpol dia perlu backup saya rasa Satpol PP itu punya link untuk bisa dibantu oleh kepolisian dan malah ini memang pasukan mungkin diminta untuk berimbang ini kalau dia sendiri Satpol pak kondisi sekarang pasti dia dan dia akan ditekan sama mungkin ada umum rena tapi kalau ada yang membekap disana organisasi samping saya rasa mungkin bisa berani dan saya rasa Satpol punya kekuatan untuk itu untuk bisa koordinasi atau juga selama ini mungkin untuk hubungan koordinasi itu ada pak di ini saran aja pak kalau hanya Satpol saya masih agak ragu pak kalau untuk berani pada saat sekarang di tanaman mungkin ini saran aja oke baik Pak Tufin ya kalau jawab beberapa kali saya ingin klarifikasi sedikit pak tentang fungsi tanaman untuk penampungan kelima PKR itu kita kondisikan dengan penampungan saya kira kalau bapak bersedia sama bapak maktif besok mohon kita lihat kesana saya sudah dua kali maksud saya gini pak jangan sampai ini karena kita sudah mengkondisikan tentang keamanan pak kita sudah buat pintu harmoni untuk akses ke lantai 2 supaya tidak ada lagi orang menginat pak kita sudah tutup wc ya pak wc nah kamar manjupun untuk lantai 2 dan 3 kita sudah bersihkan juga pak nah mohon nih para kali tim bisa melihat besok yang berapa bapak karena ada teman yang jadi masalah sebelumnya pak adalah lantai 1 dan lantai dasar pak lantai dasar ini selama RPH tidak dipindahkan tidak akan menulisakan masalah karena lantai dasar kita itu pak levelnya lebih rendah dari level RPH pak nah sedangkan di belakang itu pak saluran air got itu sudah mati pak ditempati oleh tempat tinggal oleh rumah-rumah tinggal pak bagaimana membersihkan got itu pak got itu tidak berfungsi sehingga air yang ada di RTH di apa dalam lantai itu apa hujan sedikit sedikit aja sudah menungkap jalan di dasar kami pak termasuk yang jalannya bapak lihat mungkin pak di jalan depan masak darah maupun hidroge itu selalu banyak jadi untuk menyelesaikan masalah harusnya RTH selesai saluran yang luar itu juga bisa dibongkar semoga tidak ada selesai supaya itu dilengkapi kan pak itu tidak bisa program di LPH ya LPH di rumah gak masalah lagi masalah mas bongkar itu LPH dipaksa pintar Salah suaranya, pasar penyelitian dan lain-lain itu, Pak. LPH memang sudah tidak mengoperasikan lagi, Pak. Tetapi, Alijawa CS, yang 13 kambing yang ada di sana, Pak, itu masih berfungsi. Kemudian tetap ngotong di sana. Bayangkan, deskripsinya sudah tidak korokrasi, ngotong di sana, limbahnya kemana-mana, Pak. Jadi tergantung... Itu misalnya kita stop, Pak. Limbahnya semua, injim tidak ada, stop. Itu sudah proyek manis, Pak. Ini stop aja, Pak. Dua maaf, wali kota. Kalau kita bisa, 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 kita bisa. Masalah LPH ini kan harusnya memang masalah termajaya, kemudian Alijawa CS, kemarin sudah didapatkan 2 kota, Pak. Solusinya sudah, Pak, diberikan, sudah berfungsi, Pak. Tetapi sampai sekarang tidak bisa dijalan, Pak. Nah, saya mau ambil diri sendiri, bisa tambahkan, Pak. Untuk LPH ini, saya kira harus ada kegegasan, Pak. Tidak bisa. Sudah tidak korokrasi, masih motong di sana, limbahnya tidak diisi. Jadi, kalau Bapak bilang kumuh, saya akui. Karena memang itu masalahnya, Pak. Jadi, jangan, Pak. Pak, saya jelaskan sedikit, Pak. Lantai dasar dan lantai satu, itu perdagangan eksistim. Itu hanya masih mau berdagang 500 orang, Pak. Lantai dua dan lantai ketiga bersih, Pak. Untuk penempatan kaki lima, jangan permasalahkan kaki lima tidak mau tempatnya sudah bersih. Ada apa yang tidak mau itu, itu masalahnya. Ya, itu saya alasan, Pak. Saya kira kaki lima itu alasan. Intinya mereka mau dekat ke gini, dipilir jalan. Ya, mau di jalan, Pak, dekat. Nah, sekarang tidak ketegasan kita saja. Kalau laporan seperti ini, kalau kalau wajah yang mau dagang, 500 orang, Pak. Tidak ada toleransi ini, Pak. Tidak ada toleransi ini. Kita nggak mau negosiasi sama orang seperti itu. Tidak ada negosiasi, Pak. Mau tidak mau seperti itu. Tapi, Pak, wali kota yang harus berani tegaskan, kayak pemotong hewan. Dasarnya apa? Aku tak apa sama dia. Sudah melanggar aku, kan? Sudah pemotong hewan tidak ada, tempat yang tidak ada, tempat yang ada, liaranya tidak ada pakai. Sewa tempat juga tidak ada. Tidak ada. Restrik pun nggak dipayang. Restrik pun nggak dipayang. Masa nggak dipayang? Kita pake, kan? Jadi, STK nggak dalam, kan? Jadi, kita nggak pake, kan? Ya, pokoknya nggak ada kotong sama masa. Masih, kalau jadi lebih banyak kepada kami, terus kita terlihat asa. Jadi, selama ini nggak selesai. Nah, itu bisa pakai kotong lainnya yang diurusin. Di gerisi, Pak. Baik. Jadi, masalah sesuai solusinya, Pak Jawa, kita hendak. Bukan, Pak Jawa, kita hendak. Siang itu, Pak Minton ada, Pak Walina ada, sudah tengah menerawal. Maka, Pak Beli, oke, kalau itu Anda belum saya, bisa diberikan baru. Jawa Baru, sama-sama, sama-sama. Dan diberikan solusi, diberikan tanah milik di badinya, diberolah. Sampai sekarang, belum. Dia sudah ngomong di media. Dia sudah ngomong di media, dia menolak. Jadi, selesai-selesai, Pak paksa, yang dulu ini. Dia takapi. Berarti hewan-jawannya takapi. Kirim Pol PP, angkutin. Barang-barang diangkutin. Minta petugas, tidak akan. Kalau dia jawut-golok, ya tembak. Iya, satu-satunya, Pak. Ya, kalau jauh-jauh-jauh, kan jelas. Ya, emakkan diberi atas. Kita jadi begini, kan? Seperti ini. Kau nggak? Semuanya bau-bau-bau di Jakarta, ya. Ini susah kita. Negakkan peraturan. Padahal-gah, nggak berani kita negakkan, ya susah. Ya. Saya ada ke polisi, ya. Kalau kita ingin tak beri bau-bau-bau. Pekin surat, kita beri bau-bau-bau. Ambil. Taran-barangnya semua. Gila, Pak. Bisa, kan? Jadi, tidak ada toleransi soal komotong hewan itu. Harus keluar. Saya ingin mendalam dengan masalah CRB. Jadi, karena kita... Saya kira ini sudah siri-sinyalan pakai jabut. Dalam hal ini sudah benar, Pak Gerjaya. Namanya sudah berkongsi dengan Darmajaya, Pak. Itu Darmajaya, Pak. Pian Darmajaya, nggak pasang. Ya, nggak ada urusan Darmajaya, Pak. Ini urusan Darmajaya, Pak. Ini urusan Darmajaya, Pak. Ini urusan Darmajaya, Pak. Ambil tindakan saja. Kasihnya, Pak. Aku benar-benar masih turut. Susah, Pak. Usaha turut. Itu peran itu rajanya yang terakhir, Pak. Itu raja baru datang waktu raja yang nawar itu tinggal dicopotin makotanya. Kalau masih perang itu jangan datang dulu, raja ini diketok. Ya. Itu minggu-minggu saya selesai, Pak. Sama yang pesawat tadi yang liriknya. Gajian saluran air itu harus di... Ini termasuk tangganya, Pak. Jadi, badan jalan yang sekarang mau di asfal pun selama itu hanya di asfal terus. Tapi karena dia merdiri di atas doke akan melalui. Karena saluran airnya sudah di jalan. Sudah dikuras beberapa kali oleh pihak doa air. Tapi rampannya di situ, Pak. Jadi, itulah yang perlu kandian, Pak. Bersi bongkar, Pak. Tapi ada unian, Pak. Tapi ada unian, Pak. Ada unian, Pak. Jadi air kan sudah bisa masuk ke situ. Ya, bongkar, Pak. Lalu itu nggak tipe dikai, Pak. Bongkar. Saluran, Pak. Ya, harus bongkar, Pak. Bongkar aja, Pak. Bongkar aja, Pak. Terima kasih. 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 Jika ada yang berkaitan dengan laluan tentang pasar daerah, tapi juga terbesar, maka kesempatan ini juga agak mengeluh juga ini. Di luaran kita sudah akses dari gila-gilaan, tapi di dalam ini kayaknya kurang gila. Saya ingin Pak Royani itu hampir 2 bulan yang lalu ke sana. Bisa dibilang Pak Royani ujung-ujungnya diit. Saya enggak tahu Pak Royani udah berbeli kebaikannya. Di situ yang namanya tempat parkir, sampai lantai lima itu sama sekali enggak pernah dicampang mobil. Saya sudah lihat. Malah dipakai untuk jualan ikan. Nah kita mau negalkan aturan itu, contohnya di dalam malam beri campanya Pak Benda. Ini maupun, mohon beri padahal jaya ini juga. Jadi lantai parkir itu lantai tiga, lantai lima itu kosong sama saya. Dan kondisinya ya banyak pengolong aja. Jadi karena akses maksudnya itu alas sulit. Hanya di depan, dari belakang selalu bisa. Tapi jalan itu sepanjang jalan, itu buat jualan ikan. Bahkan jalannya itu buat kos. Jadi ya kita sebenarnya akan mengadik, kita enggak memaksa orang untuk di luar itu ke dalam untuk mengingat aturan. Tapi yang di dalam sementara, belanjakan aturan. Ini, mohon minta dari pasar jaya, Pak. Ini bukan pasar satu-satunya. Dijakkan selatan itu ada beberapa pasar yang saya lihat. Memang rata-rata standarnya sama. Kunut, baru, jelek. Kalau saya tanya, apakah memang standar dari pasar jaya itu pelayanan begitu? Kondor lagu itu waktu itu selama Adi Pura. Ini keluar dari teman-teman di lapangan. Itu ada tiga penguasa. Yang mau ditakir sendiri, kamarannya sendiri, restribusi sendiri. Jadi yang memaikirkan kepalanya itu, enggak bisa apa-apa. Kalau kita marahin, waktu Adi Pura. Ya karena masing-masing pelakonnya ke atas. Saya enggak tahu manajemen apa yang diambil. Ya akhirnya enggak ada yang koordinir. Kepala pasar itu buat sebagai manajer atau apa-apa. Nah ini mungkin jual dulu. Karena kalau pasar minggu ini sudah sudah jelas. Solusi akhirnya nanti kemarin kan akan dibangun. Ini di bangun untuk rumah susun. Jadi saya pikir itu kita sekarang sudah akan kuali sosialisasi ke masyarakat. Bahwa inilah akhirnya nanti pasar minggu akan jadinya begini. Nah tahapan ini sekarang sudah akan ditambahkan dengan panggung-panggung. Sekiranya mungkin ini yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Untuk saya kandang-kandang dulu, warna-warna Pak Dapak Dapak Lohyani. Terus dikaitkan seperti pada kodol lagu dan manajemen PD Pasar Jaya ini. Tetap itu ada dikelola PD Pasar Jaya. Tapi PD Pasar Jaya melakukan outsourcing. Outsourcing keamanan, outsourcing kebersihan, outsourcing mati. Kita lakukan outsource kepada mereka. Sehingga tetap itu dibawa ke dari PD Pasar Jaya. Bukan itu tak mudah kok ke patin ke pihak swasta. Jadi hanya satu management, yaitu dari Pasar Jaya. Itu yang dilakukan oleh kita. Betul Pak, itu mungkin idealnya begitu Pak. Ini kita buka di lapangan. Betul. Orang-orang itu kalau kita suruh beresin itu apa, patinnya itu, kita harus bertiga orang itu. Dan masing-masing. Ya karena dia ke atas, dia nggak akan mengikuti kodol yang di lapangan. Kalau memang dia punya kewenangan yang mutlak, dia punya kebawaan yang bisa dipegang, itu bisa hanya dipegang satu. Mestinya kepala pasar itu bisa mengendalikan keadaan pemasar, bisa mengganti outsourcing keamanan, kebersihan, itu bisa kami memberikan kewenangan untuk menuju itu. Agak aneh. Sedangkan ini agak aneh kan. Makanya terus terlalu kita sempat berjalan sama Pak Pemodol, berjalan sama saya, itu harus diganti ke Pak Pasar Jaya. Pak Pasar Jaya, karena nggak beres gitu. Nah makanya laporan-laporan kami masuk ini kan ialah fakta, kita kan bicara terbuka semua. Sama seperti di Blok B, ini laporan kami masuk memang ada oknum di Pasar Jaya yang tidak mau membereskan untuk menarik ini gitu. Nah sudah tadi, bicara turun tentang pasar ikan, segala macam. Kita setengah mati, paksa kan swasta, Blok A, Blok B, kita semua ribut-ribut, supaya dia paksa turun, supaya flow-nya semua jelas. Pasar Jaya kitanya menantang kita. Kita udah tau teori-nya kan, didorong lalu-intas lewat. Kita dorong, dia masuk terus lalu-intas gimana, dorong supaya jalan semua. Ini Pasar Jaya nggak orang buka. Ini kan pasang boho gitu kan. Jelas laporan bener gitu kan. Pak, saya kelarifikasi. Saya mulai bertugas persahabat Pak 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 Pak. Bapak itu udah baru Pak Pak Pak. Pertama saat seminggu kurang, saya datang ke ruang-ruang dengan Pak Kamang. Saya ada Pak. Perubahan yang saya lakukan Pak. Gua tuh tahun yang lalu, ke rumah Pak itu tidak bisa dimasukin motor Pak. Sekarang Bapak boleh cek Pak Pak. Saya benar-benar, saya benar-benar. Saya benar-benar, saya benar-benar. Bolog Pak. Yang dijembatkan dengan angka itu, boleh Pak Kamang lihat. Itu kios semua Pak. Kaki ini Pak Pak. Saya bongkar, Pak Pak. Bikin jalan ke jalan buntuk saya seorang yang. Itu dibawahin gue Pak. Tukang daging, orang pulang, orang mahasisah. Sikap Pak. Termasuk Madura-Mandura itu. Yang dikatakan tadi ada pedagang yang los ikan itu Pak. Itu yang pakai tampak-tampak. Yang memang saya komodir. Ini kejembatan Pak. Bapak bayangkan 20 tahun Pak. Tidak bisa dilakukan. Ya Pak, buka di situ. Nah, yang suka protes itu ke bawah itu Pak. Itu semua pedagang Kak Ima yang jam 1 malam. Pak, yang ada di area parkir Pak. Sebetulnya, perpahamkan tidak boleh. Area parkir itu adalah persisitas umum. Untuk penunjuk. Nah, ini kesalahan disana Pak, bukan main Pak. Selama beberapa bulan ini Pak. Boleh cek paksaman sejala macam. Jadi, yang kedua Pak. Di blok B itu Pak. Yang impress-impress. Itu sudah saya tadinya pebocor di mana-mana. Pak, talang datang, tak melekat. Saya habisin semua, tak diperbaiki Pak. Nah, persoalannya. Kenapa pedagang yang melantai-lantai 2? Ini blok B itu. Satu lagi Pak. Nawe itu kita. Di lapang itu kira satu. Bahasa Pak. Pedagang yang tadi dikatakan itu. Kita sampaikan 6 bulan gratis Pak. Tapi tidak mau nampai Pak. Persoalannya Pak. Saya minta ke Pak Udan Pak. Pak Pistono minta dari kayasa. Itu sudah mulai. Taham ya Pak sekarang. Di jalan lantai 2 maupun ke blok B. Nah, bagi saya selama ini saya nggak mau saling menarangkan Pak. Gedung parkir yang tidak di-check itu Pak. Saya check Pak. Dari yang sampai lantai 2, Pak. Bayangkan. Dulu Bapak berdiri aja di atas-atah di sana. Nggak kelihatan orang Pak. Karena banyak pohon-pohonan dengan belalang-belalang. Itu Pak yang sahabat di sana. Nah, saya di malang-belang buka. Saya bilang tadi Pak. Kalau mendengarkan banyak pendanaan K5 yang datang ke bawah. Bawah-bawah sosial. Apa namanya rekaman. Bukan saya. Itu security saya jam 1 harus buka. Di jam 9 udah buka Pak. Dengan mata sama kan. Sudah ijin Pak Udan Nur. Itu kan sebetulnya memprokorkasi kami. Bahwa di BPHI Pak Jember. Yang namanya itu LSM. Saya layani dengan baik. Jadi semua di sana itu. Kalau bapak cek kesanaan kepedaan. Bagaimana yang ada Pak. Beda 20 tahun lalu dari sekitaran. Boleh tanya Pak. Saya bukan mengadakan apa ini. Bukan kuasa buat apa. Saya berbicara. Ijin Pak. Tadi saya bukan betul Pak. Pak Royani ini. Beliau pertama kali keadaan ke saya. Dan kita bantuan-bantuan kelapangan. Banyak perubahan Pak. Jadi kita mahatai dengan Pak Royani. Saya kemukan ini semua karena apa. Saya kasihan dengan beliau Pak. Karena dia hanya kerja sendiri Pak. Dukungan dari kecetanya sendiri Pak. Bukan Masukur itu bisa. Bukan bisa dipecat. Tapi keamanan itu asorsi. Kalau nggak mau turut bisa diganti. Iya. Maksudnya kewarnakan kelapanya itu pecat bisuk. Ya Pak. Nah sekarang laporan kan seolah-olah. Ke para pasar tidak bisa penendalikan. Ya keamanan. Kalau nggak bisa, bisa dipecat. Itu luntur. Kalau misalnya dipecat. Dan saya pakai itu asorsi Pak. Saya selama ini tidak mau berpikir macam-macam. Karena dia juga tidak membantu dan menatangin. Saya minta asfal ke Pak Wali di asfal Pak. Saya juga sepuluhnya itu saya bawain dari mana pun saya asfal itu. Terus kalau asorsi itu tidak beres. Ya. Nanti Pak insya Allah di bulan 1 Oktober akan kami kelola sendiri kayak jati negara Pak. Jadi apapun di situ yang menatang kami. Kalaupun ada nanti bangun peraja segala macam Pak insya Allah. Sebelumnya harus tertata lagi. Kalau selama ini kan di jalan sendiri ambil uang aja Pak. Pengelola itu tidak pernah datang di sini Pak. Saya telepon pun nggak mau datang Pak. Jadi saat Pak Pusenang semua spesial benan-benan bagi sana. Betul Pak Wali di operan ke saya. Berkelu ke Samparoy. Kenapa sih di korang laporan ini. Memang saya benar sama asorsinya dengan kami Pak. Sampai jendera. Sampai jendera. Tapi untuk ini. Saya telepon saja yang pusat kan cobot Pak kalau lihat perlakuannya Pak. Saya cobot Pak. Pak, Pak kapol saya. Kapol saya. Ini kalau kami. Ini sudah. Saya boleh keluar keluar. Apa yang terkait Pak? Apa yang tahu? Ya, kalau mau jalan nggak mau. Kita tahu apa. Kalau mau jalan, kalau mau puasa Pak. Kita tahu apa. Kita tahu apa. Kita tahu apa. Blok g-nya sama aja. Video-nya malam. Dia harus dikenjirkan. Tamaah-tama saja. Tamaah-tama. 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 Tamaah-tamaah. Terima kasih. 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 Terima kasih.